Sebagai penyandang disabilitas, warga desa Paringan Kabupaten Banyumas ini tak bisa bergerak bebas seperti layaknya orang kebanyakan. Nardi namanya, ia mengalami kelumpuhan sejak usia 12 tahun karena terjatuh dari pohon kelapa. Meski mengalami kelumpuhan, Nardi tetap memiliki semangat untuk berkarya. Meski hanya berada di atas tempat tidur, di kamar berukuran 2,5 x 3 meter saja, kemampuannya melukis ia tuangkan untuk membuat wayang. Tak perlu mencontek, Nardi sudah hafal semua lekuk dan motif wayang-wayang, terutama tokoh kesatria Pandawa serta tokoh punakawan. Meski mengalami keterbatasan, wayang kulit dari kertas karton tebal buatannya sangat menyerupai wayang dari kulit seperti pada umumnya. Wayang-wayang buatan Nardi dibanderol dengan harga Rp 80.000 hingga Rp 200.000. Untuk ukuran kecil, ia selesaikan dalam waktu sekitar 15 hari, sedangkan yang besar memakan waktu sekitar 1 bulan. Ini sih hari-hari waktu sekitar 1 bulan. Ya, karena suka saja. Oh, suka wayang. Iya, suka wayang. Sampai belajar bikin wayang? Iya, dulu sempat belajar lukis pertama di lukisan di kertas Manila, kertas Manila. Banyak dulu, Kalimantan dan Lampung dulu, tapi belum online saat itu. Semangat yang dimiliki Nardi untuk terus berkarya menjadi motivasi bagi kita yang kadang berkeluh kesah. Dengan segala keterbatasannya, Nardi berharap dirinya selalu sehat agar dapat terus berkarya dan membantu perekonomian keluarga. Bayunur Sasongkong melaporkan untuk NET.